Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat yang beriman Matahari dan bulan dijanjikan oleh Allah SWT Akan dimasukkan ke dalam neraka pada akhirat kelak Dalam sebuah hadis yang direweatkan Tawahi Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwa kedua anggota Tata Surya ini Saat hari kiamat akan seperti sapi jantan yang terikat lalu kemudian dilemparkan ke neraka Mengapa demikian? Padahal matahari dan bulan memiliki fungsi yang begitu besar saat ini Allah SWT menciptakan matahari dan bulan untuk menerangi dunia Serta untuk mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu Lantas kenapa keduanya justru dimasukkan ke dalam neraka? Apakah keduanya juga akan mendapatkan siksaan layaknya penghuni neraka? Imam Abu Bakar Al-Ismail berpedapat jika keduanya dimasukkan ke dalam neraka sebagai bahan bakar api neraka Namun hal ini dibantah oleh Imam Suyuti yang mengatakan bahwa matahari dan bulan tidak semestinya di dalam neraka menjalani siksa Karena sesungguhnya di dalam neraka juga ada malaikat, batu, dan lain-lainnya yang berfungsi untuk menyiksa penghuni neraka dan sebagai alat-alat penyiksaan Dan atas kehendak Allah SWT meskipun ada di neraka mereka tidak merasa tersiksa Ini berarti matahari dan bulan menjadi alat untuk menyiksa manusia yang tidak baik saat menjalani kehidupan di dunia Seperti halnya yang malaikat-malaikat ganas di neraka Hewan-hewan ganas dan juga benda-benda yang mengerikan seperti cambuk, rantai, api yang super panas, batu, dan lain-lain yang tugasnya untuk menyiksa manusia Matahari dan bulan akan dimasukkan ke dalam neraka saat semua penghuni neraka sudah masuk Hal ini tentu akan semakin menyiksa golongan jin dan manusia yang ingkar kepada Allah SWT Dari sinilah kita semakin tahu betapa besarnya ukuran neraka dan betapa ngerinya siksaan yang ada di dalamnya Dimasukannya matahari dan bulan ke neraka adalah untuk memberikan penyesalan kepada mereka yang pernah menyembahnya Imam Al-Qurtubi menjelaskan Keduanya dikumpulkan dalam neraka bukan karena azab bagi mereka berdua Pasalnya keduanya tidak bernyawa Keduanya diperlakukan demikian untuk membuat orang kapir semakin bungkam dan menyesal Hal ini sesuai dengan ayat Al-Quran Surat Al-Qiyamah ayat 7-9 Dimana ayat tersebut menyebutkan tentang keadaan pada hari kiamat yang artinya Apabila mata telah terbelalak dan bulan telah padam lalu matahari dan bulan dikumpulkan Quran Surat Al-Qiyamah ayat 7-9 Sebelum akhirnya dimasukkan ke neraka Allah akan munculkan matahari saat di padang masyar Dan akan didekatkan ke tempat padang masyar dengan sedekat-dekatnya Dengan pancaran sinar yang begitu panas Hal ini fungsinya untuk membuktikan seberapa banyak amal-amal manusia Sehingga semua manusia saat itu pada tenggelam karena keringatnya sendiri Tentunya sesuai tingkatan amal yang mereka kerjakan di saat di dunia Berapa lamanya saat di padang masyar ini hanya Allah yang mengetahuinya Rasulullah SAW telah bersabda yang artinya Pada hari kiamat Matahari didekatkan jaraknya terhadap makhluk hingga tinggal sejauh satu mil Sulaiman bin Amir perawi hadis ini berkata Demi Allah aku tidak tahu apa yang dimaksud dengan mil Apakah ukuran jarak perjalanan atau alat yang dipakai untuk bercelak mata Nabi SAW bersabda Sehingga manusia akan tersiksa dalam keringatnya sesuai dengan kadar amal-amalnya yakni dosa-dosanya Hadis riwayat muslim Sahabat yang beriman Hanya Allah SWT maha mengetahui pengetahuan di seluruh semesta alam Dunia hanya ujian bagi manusia dan segala apa yang diperbuat di dunia akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak Semoga amal ibadah kita membuat kita tidak melihat matahari dan bulan di neraka kelak Amin Allahu'alam Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sahabat yang beriman Rasulullah SAW telah mengucapkan tiga sumpah Sumpah itu sangat berkaitan erat dengan kehidupan kita sekarang ini Tiga sumpah ini tentunya tidaklah main-main Karena beliau menyebutkannya atas nama Allah SWT Sumpah tiga perkara tersebut terjadi menjelang wafat Kita sebagai umatnya tentunya wajib mengetahui tiga perkara tentang sumpah yang pernah beliau ucapkan itu Diriwayatkan oleh Imam Ahmad Rasulullah SAW bersabda Ada tiga perkara yang aku bersumpah atas ketiganya Yaitu tidak berkurangnya harta karena sedekah maka bersedekahlah Tidaklah seseorang yang memaafkan perbuatan orang yang dolim kepada dirinya Melainkan akan Allah tambah dengan kemuliaan Dan tidaklah seseorang yang membuka pintu atas dirinya untuk meminta-minta kepada manusia Melainkan akan Allah buka untuknya pintu menuju ke fakiran Hadis Riwayat Ahmad dan Al-Bazar 1. Harta tidak berkurang karena sedekah Hal ini merupakan sumpah Rasulullah yang pertama Segala amalan soleh berupa sedekah Impak dan zakat yang dilakukan di jalan Allah Tidak akan membuat kekayaan dan kepemilikan harta seseorang berkurang Justru sebaliknya Dengan bersedekah rejeki yang didapatkan akan bertambah berkali lipat Oleh karena itu Rasulullah SAW sangat menyarankan umatnya Untuk selalu bersodakoh dalam bentuk apapun Karena sesungguhnya bersodakoh adalah salah satu jalan di antara beberapa jalan dakwah Dalam hal ini Allah tidak akan menyianyikan pengorbanan seseorang dalam bersodakoh walaupun secuil apapun Maka tetaplah Allah akan membalaskannya dengan pahala yang sangat besar Dalam hal ini Allah berfirman dalam Al-Quran Sesungguhnya orang-orang yang bersedekah baik laki-laki maupun perempuan Dan meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik Akan diripat gandakan balasannya Bagi mereka dan mereka akan mendapat pahala yang mulia Maka barang siapa yang mengerjakan kebaikan sebesar jaroh Niscaya dia akan melihat balasannya Dan barang siapa yang mengerjakan keburukan seberat jaroh Niscaya dia akan mendapat balasannya Quran Surat Al-Zaljalah ayat 7 dan 8 2. Orang yang bersabar di atas penganiayaan diberikan kemuliaan Di antara hikmah adanya orang yang zolim adalah anjuran bagi kita Untuk berlaku sabar dan tidak meladeni kezolimannya tersebut Sumpah Rasulullah yang kedua ini secara tidak langsung Akan menjadi penawar bagi orang yang teraniaya Bukan hanya sekedar penawar Namun kemuliaan tinggi di sisi Allah lah yang ditawarkan Maka percayalah bahwa Allah tidak akan memandang remeh orang-orang yang bersabar Dari penganiayaan terhadap dirinya Melainkan ganjaran besar yang menanti 3. Meminta-minta merupakan pintu kefakiran Islam mengajarkan kepada umatnya untuk mencari rejeki Dengan cara yang terhormat dan mencelak budaya meminta-minta Oleh sebab itu Islam memandang mulia orang-orang yang berusaha mencari rejeki secara halal Dan sebaliknya bila mendapatkan harta hasil usaha mengemis Bukanlah sesuatu yang patut untuk dibanggakan Bahwa Rasulullah SAW sendiri pernah menyebutkan Bahwa seseorang pemuda yang datang menjumpai Rasulullah Untuk meminta balasan kasihan berupa uang Namun Rasul menyuruh pemuda ini untuk membawa tali tambang Lalu pergi mencari dan mengumpulkan kayu bakar Lantas dibawa ke pasar dan dijual Kemudian uangnya digunakan untuk mencukupi keperluan diri Maka hal itu lebih baik daripada orang yang meminta-minta Yang terkadang diberi dan terkadang ditolak Sahabat yang beriman Demikianlah tiga sumpah Rasulullah bagi seluruh umatnya Sekarang tinggal bagaimana sikap kita menghadapinya Apakah berusaha untuk menjalankannya atau tidak Dan sungguh beruntunglah orang-orang yang mampu mengamalkan Perintah dan anjuran Rasulullah SAW tersebut Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh